Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mereaksen Video dari Lestia Untuk di filmnya Yang berdiri kunci-kunci dangdut Dan ini part pertama guys ya Jadi ini perdana juga saya nonton Dan langkah enaknya ya Kalau saya reaksen Jadi kita itu sama-sama menikmati Kira-kira apa-apa aja ya Yang bakal Lestia actingkan disini Dan ini acting disini Lestia disini itu masih cintil-cintilnya Masih anak-anak SMP Dan disini suaranya pun Belum terlalu Cintil sekarang ya Masih suaranya dulu yang asli Dan disini kita lihat juga Lestia yang V-nya itu masih tembum banget Masih gemukan disini Dan rambutnya yang Panjang terus Ya gitu lah Oke kalau gitu ya gak usah lama-lama Langsung aja kita nonton bareng video Ayo kalau saya Lestia Nanti gak pulang Mas ya Ganggu aja Masih Ayo bangun dong sayang Nanti kamu telat loh Ayo bangun aja Aduh ayah Kenapa sih ayah bangunin aku Aku tuh lagi mimpi tau Namanya kamu mimpi apaan sih Aku tuh tampilin dia Nyanyi sambil nari Terus diliatin Banyak orang Terus orang sana tuh seneng banget sama penampilan aku Ayo Aduh Aturan tuh ayah diemin dulu Oke sebentar Biar aku bisa nikmatin dulu Dipuja-puja Kayak aris-aris gitu Lesti Lesti Harusnya Kalau kamu habis mimpi Kamu langsung bangun Jangan kamu terus lagi tidurin lagi Nelanjutin mimpinya Harusnya kamu bangun Terus wujudin mimpi kamu Gitu dong Siapa ya Ayo cepet 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 Ayo cepet Ayo cepet Ya ampun Iya sayang Iya Ayo sekarang cepet Ayo cepet 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 Aku gak bakalan berhenti bermimpi Untuk menggapai cita-cita apa ya Yeay Apakah ibu masih hidup Atau udah meninggal Tapi kalau ibu masih hidup Kenapa ibu gak sama kita ya Cukup lihat Berapa kali ayah bilang sama kamu Jangan lagi pernah ngomongin tentang ibu kamu Tapi ya Apa selama ini kesayang ayah Kalau kamu kurang Ayah udah berusaha menjadi seorang ayah Sekaligus seorang ibu buat kamu Apa masih kurang Enggak ya Ayah buat aku udah yang terbaik Tapi setiap anak kan Pasti pengen tahu siapa ibunya Kalau pertanyaan ini membuat ayah sedih Aku minta maaf ya Aku gak bakalan nanya lagi soal ibu Maafin aku ayah Maafkan ayah Tapi ayah gak bisa kasih tahu kamu yang terjadi sebenarnya Aku akan selalu rindukan ibu ayah Oke disini lagi beres-beres guys Kalau apa nih Oh foto orang tuanya Dia dapat foto orang tuanya disini ya Naik Nah ini Nanti cari-cari selama ini Nanti cari-cari selama ini Kami bisa kasih tahu dia oke dapat fotonya tapi sedih juga ya kalau dari kecil itu kita gak lihat ibu kita sendiri berapa kali yang bilang sama kamu jangan lagi pernah ngomongin tentang ibu kamu oke disini Lesti pendalaman karakternya udah keren banget guys ya padahal baru main Irma kau selalu di hatiku apa selama ini kasih sayang ayah ayah selama ini sudah berusaha menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu buat kamu ibu apakah ini ibu aku ini pasti ibuku aku harus cari tahu bunda kau membuat kasih dan sayang apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang bunda tak pernah untuk diriku yang kau sanggupan berlukan doamu kau sertakan maafkan diriku bunda kadang tersenyap ku ingin sama lebih dari segalanya ibu ibu maafkan diriku ibu 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 kenapa ayah gak mau jawab pertanyaan soal ibu tapi aku harus cari tahu aku harus tanya sahabat ibu kenapa ibu dulu mau meninggalkan kami aku harus menjadi juara di dalut akademi ini supaya aku bisa pergi ke india dan bisa ketemu ibu bunda selamat oke guys ya itulah tadi ya reaksan saya untuk Lestia untuk di part pertama guys ya nanti di part 4 nih bakal banyak karena untuk di youtube gak bisa untuk reaksan lama ya nah disini kita jadi tahu ceritanya dari awal gimana gimana dan disini Lestia dari awal pertama main finitron aja udah keren banget tekniknya ya aku pengennya Lestia ini bisa bermain di layar lebar tapi kapan bisa bermain di layar lebar kalau bilar kan udah kan layar lebar Lestia ini yang belum nih kira-kira kalian setuju kan kalau Lestia nanti bakal pasti belumnya bakal bumi ya pasti bakal dibuji oke kira-kira nanti bakal seperti apa ceritanya ya disini Lestia mulai tahu bahwasannya ibunya ini adalah pengamah-nama dan pergi mulai mencari guys ya pasti bakal tapi tadi ku dengar katanya mau ikut dulu akademi baru mau ke sana mudahan Destia tercapai untuk ketemu dia tahu kenapa dia dikali oke kalau gitu ya terima kasih udah mau menonton bareng dengan saya dan saya bakal lanjutin lagi ke pas selanjutnya guys ya tetap stay oke kalau gitu nantikan lagi saya untuk video berikutnya bye-bye selamat menikmati